Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Sukabumi, Ucok Haris Maulana Yusuf, mengaku partainya akan habis-habisan memenangkan pasangan Marwan Hamami, Iyoso Mantri, di perlelatan Pilkada Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, pasangan Marwan Iyos yang diusung oleh empat partai, yakni Golkar, Demokrat, PKS, dan Nasdem, diakini akan memenangkan Pilkada di Kabupaten Sukabumi. Menurut Ucok, dirinya sangat optimis dalam pemenangan Pilkada Kabupaten Sukabumi pada 9 Desember 2020 nanti, dan pihaknya sudah melakukan langkah-langkah pemenangan di tiap dapil dan kecamatan untuk pasangan Marwan Iyos. Nasdem sudah sejak awal bahwa pasangan Marwan Iyos merupakan pasangan yang paling layak di Kabupaten Sukabumi. Langkah yang sudah dilakukan sebelum deklarasi, bahkan jauh-jauh hari tanggal 19 Juni 2020 lalu, rekomendasi sudah diberikan ke pasangan Manus tersebut, sehingga tanggal 21 Juni 2020, sudah melakukan roadshow ke masing-masing dapil dan selanjutnya ke tiap kecamatan. Bahwa Partai Pasdem, Polaut mengusung, Pak Marwan Iyos, bagaimana pasangan ini bisa diberikan ke tanggal 19 Juni 2020. Makanya kami semua, semua jajaran, harus diberi Partai Pasdem, harus di UBJ, harus di PNP, selalu bersama-sama untuk berbicara. Yang kita lakukan itu sebenarnya sebelum kita serahkan dan sebelum deklarasi musuh Pemaluan dan Paiyos, kita sudah lakukan dengan rekomendasi B1KWK itu, kan 19 Juni sudah kita, kemarin kita berikan kepada pasangan Jawa. Makanya kita dengan berbekal itu, kita sudah lebih dulu dari awal Juni itu, kita sudah berusaha ke DPC-DPC, terutama ya kepada sekurangan partai untuk bersosialisasikan bahwa Nasdem mengusung pasangan. Partai Nasdem salah satu partai pengusung pasangan Mayos, meski memiliki hanya satu kursi di DPRD Kabupaten Sukabumi, namun optimis bisa lebih mudah untuk memenangkan pasangan yang memiliki tagline lanjutan kebaikan.